Jadi saya kepengenya gini mas, plastik ini bagaimana caranya bisa saya manfaatkan dan mempunyai nilai jual mas Jadi enggak cuma sekedar menjadi sampah, saya berpikir bagaimana caranya plastik ini bisa saya manfaatkan menjadi sebuah karya yang berupa lukisan mas Alhamdulillah Ibu Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Ibu Siti Nurbayo sudah pernah saya bikinin mas Jumpa lagi dengan saya Caka Olis di Podcast Yuna Merah Kali ini Podcast Yuna Merah kedatangan seorang tamu Beliau adalah pelukis dari limbah plastik resek Cukup jarang ya sebenarnya kalau pelukis dari limbah plastik resek cukup jarang Khususnya di Karisidinan Pati lah masih cukup jarang saya kira Beliau adalah Mas Jafar Labib Celukannya siapa ini Mas? Mas Jafar Jafar bisa Mas Labib bisa Mas Labib bisa, tapi familiar lebih Mas Jafar ya Iya benar Beliau ini berasal dari Tayu Tayu itu masuknya Pati Pati Jawa Tengah Beliau ini sudah lama berkecimpung dalam dunia seni lukis khususnya Di bidang apa? Dari limbah plastik resek ini Nanti kita korek lah istilahnya apa Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus dari limbah resek gitu ya Saya Dulu awal-awalnya saya menemukan beliau ini Menemukan Kok terlaluan menemukan Menemukan beliau ini dulu ketika saya liputan di Rembang Di salah satu kegiatan Kegiatan pameran kalau tidak salah Tahun berapa saya lupa Tapi saya pertama kali ketemu beliau ini di situ Saya tertarik karena memang Apa ya Pelukis yang Fokus di limbah plastik resek ini Masih agak jarang Mungkin Kalau di Karisiden Pati masih mungkin baru satu Satunya ya Baru satu-satunya Kalau di Jateng masih saya belum tahu Kalau di Jateng Tengah Ada pelukis semacam Mas Jafar ini Atau tidak Saya belum Belum menemukannya Tapi kalau Karisiden Pati Saya kira baru Mas Jafar Labib ini Yang menekuni Lukisan dari limbah Plastik resek Itu Mas ya Sekarang masih? Sampai saat ini Alhamdulillah masih Mas Masih sekarang masih Ya masih menekuni Yang namanya Pemanfaatan Sampah Plastik Mas Menekuni Kenapa? Karena Barang-barang ini Kalau sampah plastik Ya kalau dikatakan mudah Ya Kalau keresek kan banyak Memang keresek kan mudah Tapi kan Kalau limbah ini kan Plastik digunakan orang Ini kan agak sulit juga Kalau membutuhkan Banyak Keresek juga ini Gini Mas Ini awal dulu ya Iya Untuk cerita awal Saya mengawali Atau mempunyai ide Bagaimana dulu saya Menemukan Limbah atau Sampah plastik Keresek itu Saya jadikan Beberapa kerajinan Itu awalnya Bukan dari lukisan Mas Dari dulunya itu Pertamanya saya justru Membuat beberapa Kerajinan tangan Itu yang pertama Malah songkok Mas Itu songkok Songkok terbuat Dari limbah plastik Keresek Tapi kalau songkoknya itu Dulu emang Nyuci nya ekstra Soalnya kan Songkok dipakai Untuk sholat Itu benar-benar Yang puas sih Setelah Songkok jadi Saya terus akhirnya Apa Kepengen Membuat karya yang lain Jadi Jangan cuma satu karya Jadi mencari ide lagi Gimana supaya Plastik ini bisa Saya memanfaatkan Menjadi kerajinan yang lain Seperti itu Nah setelah songkok Akhirnya saya Mencari ide lagi Akhirnya ketemu Ketemu lagi Mas Saya membuat Tempat tisu Tempat tisu Jadi setelah songkok Saya terus mencoba Untuk membuat tempat tisu Alhamdulillah Jadi juga Jadi juga Ya itu Pertamanya terus Saya tawarkan ke teman-teman Mas Jadi Dari teman-teman Akhirnya dia tertarik Dibeli Songkok juga dibeli Tempat tisu juga dibeli Terus saya berpikir kembali Jadi saya Kepengenya gini Mas Plastik ini bagaimana Caranya bisa saya manfaatkan Dan mempunyai nilai jual Mas Jadi gak cuman Sekedar menjadi Sampah Dibuang menjadi sampah Itu soalnya apa Awalnya dulu saya juga Berpikir Sampah ini Apalagi plastik Menjadi program Pemerintah Mas Bagaimana caranya Membantu pemerintah Dalam pengurangan Sampah plastik Seperti itu Terus akhirnya Saya mempunyai ide Seperti itu Nah Disamping Membantu pemerintah Dalam program Pengurangan sampah Sebenarnya Kalau pengurangan Masih 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 Kalau pemikiran saya Masih jauh Saya cuman satu Kepingenya itu Sampah plastik ini Sampah saya manfaatin Supaya bisa memperpanjang Usia plastik tersebut Bukannya kalau terus Pengurangan sampah Oke lah Dari program pemerintah Gak apa-apa Tapi Tapi pemikiran saya Itu kepengennya Pemanfaatan Sampah plastik Saya Manfaatkan Dan setelah itu Bisa untuk Memperpanjang Usia plastik tersebut Memperpanjang Memperpanjang Usia plastik tersebut Setelah Tempat tisu Akhirnya saya coba lagi Mencari ide-ide kembali Akhirnya Dapat lagi Mas itu Setelah Songkok tempat tisu Akhirnya saya Saya coba Untuk membuat Jam dinding Jam dinding Bisa juga Setelah itu Celengan Terus Saya berpikir terus Bagaimana bisa Menjadi beberapa Karya Terus Tempat tisu Celengan Songkok Akhirnya tempat Tensil Pas bunga Dan bermacam-macam Kerajinan Terus akhirnya Setelah beberapa Kerajinan jadi Saya terus berpikir lagi Saya dulu bisa Menggambar Mas gitu kan Dulunya saya bisa Menggambar ya Tapi iya bisa Cuman Enggak belum Begitu saya teku nih Mas apa Tentang gambar Dan lukisan Akhirnya terus Saya berpikir Bagaimana caranya Plastik ini bisa Saya manfaatkan Menjadi Sebuah karya Yang berupa Lukisan Nah itu Terus akhirnya Sampai sekarang Malah justru yang Lukisan ini Yang menjadi Boomingnya Bukan booming Tapi peminatnya Begitu Buah Sekali malah ada Di lukisan Terus Apa ini Harga jualnya Juga lumayan Lumayan Kalau harga jualnya Harga jualnya Tergantung dengan Ukuran Kerumitan Mas Kalau lukisannya Sampai saat ini Yang paling banyak Permintaan ada Di lukisan Sampai juta Sampai jutaan lah Ya kalau Paling kecil itu Ukuran 40 x 60 cm Itu ukuran lukisan 40 x 60 cm Kalau semakin kecil Sebenarnya bisa Mas Cuman Lebih rumit Lebih rumit Terus mau saya Jual lebih Harga tinggi Tapi gak enak juga Sama orang Ukurannya kecil Harganya tinggi Apalagi Bahannya dari Sampah juga Lebih rumit Makanya saya gak Membikin Di bawah 40 x 60 cm Makanya yang paling kecil 40 x 60 cm Itu harga Alhamdulillah Sekarang sampai Satu jutaan Satu juta Nah itu Ada juga Yang 60 x 80 cm Terus Satu meter Kali 75 cm Semakin gede Sekarang semakin Harganya semakin tinggi Semakin tinggi Ya Jutaan Iya Banyak satu juta Ke atas lah Satu juta ke atas Sudah lumayan Banyak Ya Alhamdulillah Untuk Pemesan-pemesan Itu Alhamdulillah Banyak juga Saya dengar-dengar juga Katanya Dari Menteri Sudah ada yang pesan Dari Anggota DPR Sudah ada yang pesan Gini mas Alhamdulillah Ibu Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Ibu Siti Nurbe Sudah pernah saya bikinin mas Itu awalnya Ceritanya gini mas Itu saya ada Pesenan dari Pak Firman Subagio Anggota DPR RI Dari Praksi Gulkar Itu awalnya dari situ Saya dapat pesanan Ukuran 100 cm x 75 cm Gede mas Setelah itu Saya bikinin Pertama fotonya beliau Alhamdulillah Dia sangat Responnya positif Tertarik buanget Diminta untuk Memikinin Fotonya Bu Menteri Lingkungan Hidup Bu Siti Nurbeya Bakar Sama Pak Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup Pak Bambang Hindroyono Waktu tahun 2019 itu Mas Desember kemarin Ya Alhamdulillah Saya Saya ketemu Pak Firman Akhirnya tak bikinin Terus Dikirim sama Pak Firman tersebut Ke Ibu Menteri Alhamdulillah Diterima Dan dipajang di ruangan Beliau Di kantor beliau Sekarang Pak Ulu dipasang Di Ruangan Iya ruangannya Bu Menteri itu tadi Disitu Dan Alhamdulillah Sempat juga Saya diundang Sama Bu Menteri langsung Ya Dipasilitasi Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dikasih duit Alhamdulillah ada juga Tapi Itu Fasilitasnya dari sana Tapi intinya Saat itu Saya diundang Ada acara Mas Di sana ada acara Di Kementerian Lingkungan Hidup Pas banget Momennya Satu Indonesia Apa nasional Momen disitu Ada acara Apa Pak Tamu undangannya Se-Indonesia ada Saya disuruh Demonstrasi Membuat lukisan Di sana Alhamdulillah Di Halaman gedung Kementerian itu Saya dikasih T1 tenda Awalnya itu Saya disuruh Di panggung Saya gak mau Bu saya Biar apa adanya Saya Ya gak duduk Ya awalnya Emang Mau berangkat Ke kantornya Itu agak Gimana gitu Tapi Akhirnya sampai sana Biasa saja Soalnya diterima juga Welcome Selamat datang Ramah Selamat datang Dan ramah semua Pegai-pegai Kementerian Akhirnya saya Sebenarnya Disediakan Tempat Khusus Mas Tapi saya gak mau Disitu saya Bu Saya kepengennya Biasa saja Jadi intinya Saya kepengen Lesean Akhirnya saya Dicarikan Karpet Carikan karpet Saya lesean Berangkat sama Istri Di sana Jadi 2 hari 1 malam Di sana Demonstrasi Membuat saat itu Saya membuat Fotonya Pak Wakil Presiden Bapak Makrof Amin Di sana Sampai jadi Kelar di sana Alhamdulillah Ada respon Positif Sama Bu Menteri Bagus Akhirnya saya Diundang ke atas Ruangannya beliau Ngobrol sebentar Sama beliau Di dalam Terus diberi Kesempatan Untuk foto Bersama Terus akhirnya Beliau ada Telepon dari Istana Akhirnya ditinggal Gak apa-apa Soalnya ada Urusan apa ini Ada keperluan Mendadak Sama Pak Jokowi Akhirnya terus Saya minta pamit Sekalian itu Sama Bu Menteri Apa yang dia berulis Artinya Apakah mungkin Ada tindak lanjut Dari lukisan Sampah ini Terkait dengan Lingkungan Program-program Dari Kementerian Lingkungan itu Atau seperti apa Itu Saat ngobrol Soalnya apa Waktunya Cuma sebentar Jadi saya sendiri Juga kurang puas Sebenarnya sama Beliau untuk ngobrol Sebenarnya mau Yang tak sampaikan Banyak banget Sama Bu Menteri Cuma Waktunya kita Terbatas Akhirnya saya Cuma ngobrol-ngobrol Tentang Awal mula Ditanyain awal mula Apa Mempunyai ide Apa Membuat lukisan Dari sampah plastik Tersebut Terus Apa Setelah itu Ada Apa Distudih Dimintai Untuk order lukisan Mas Dari Kementerian Disitu Alhamdulillah Itu Jadi Waktunya Walaupun sebentar Tapi Alhamdulillah sudah Bisa ngobrol Sebentar juga Tidak masalah Mas Tapi masih ada komunikasi Sampai sekarang Artinya Ya Alhamdulillah mas Kalau komunikasinya kita Sama Yang namanya Bementerian Ada jarak Gitu kan mas Ya kemungkinan kan Kita selama ini kan Hanya Sama staff-staffnya saja Ya Alhamdulillah Beberapa Waktu yang lalu Juga Ada pesanan lagi Dari Kementerian Itu Disuruh bikinin Dipesenin Mantan Menteri Nabil Makarim Gak salah itu Ya Pak Nadim Makarim Itu juga pernah Sama Mantan apa Menteri malah Menteri Dia menteri masih Menteri penjidikan Yang ininya Bukan Bukan itu Nabil Makarim Nabilnya mana Bukan Nadimnya Pokoknya itulah Daripada Salah sebut nanti Terus Siapa ini Sama Ibu Jamal Siapa itu loh Itu dulu juga Istrinya mantan Menteri Lingkungan Hidup Itu juga Sudah pernah Dipesenin sama Staffnya dari Kementerian Itu disana Sama Ini mas Apa Anggota-anggota DPR-DPR Itu yang DPRD DPRD Provinsi Juga ada DPRD Kabupaten Pati Juga ada Apresiasi juga Iya apresiasi Dia sangat respon banget Apresiasi Sama Seni Lukas dari Limbah Kandung Plastik Mas Ahayi Kemarin juga Mas Ahayi Alhamdulillah Juga Pernah Jadi Mas Ahayi Itu juga Awalnya Saya dimintai Apa Pesanan DPRD Anggota Anggota DPRD Padi Dari situ Akhirnya Saya disuruh Bikin Mas Ahayi Terus dikirim Kesana Ke Jakarta Ya Alhamdulillah Diterima Mas Ahayi Juga disana Terus Untuk Soimah Juga pernah Mas Soimah Juga pernah Disitu Pesan Dengan limbah Kelukisan limbah Kandung Plastik Sama-sama Dari Padi Dia juga Respon juga Ya Alhamdulillah Ya bagus banget Artinya Memang Lukisan-lukisan Apa Anda ini Memang Sudah Ya Kalau Untuk Di nasional Sudah Lumayan Banyak Yang pesen Ya Alhamdulillah Dari Kementerian Dari Partai Dari Orang-orang Politik Tau-tau politik Termasuk Pak Bupati Pak Bupati Bupati Bupati-bupati ya Ya Pak Apa Mas Kalau Bupati-bupati Malah Barusan saja Saya kirim Oh Barusan Itu Alhamdulillah Dua lukisan langsung Dua lukisan langsung Barusan saja Saya kirim Oh Gitu Itu Wakil Bupati Rembang juga Pernah Pak Ganjar pun Sudah Oh Pak Ganjar Sudah 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 Jadi Ya Memang Peminatnya Untuk Ya Alhamdulillah Mas Untuk lukisan Plastik Apa Limpah Kresik Memang banyak Ternyata ya Iya Dan 2016 Juga itu Saya pernah mengikuti Lomba Mas Disitu Lomba apa Sampah Jadi emas Yang mengadakan Itu SCTV SCTV.com Sama Yang Sponsornya Dari Ya itulah Tolak Lini Nah itu Alhamdulillah Bisa mendapat Juara satu Mas Tingkat nasional Tingkat nasional Berarti Sampai Ini Yang memang Cus Ya Enggak Berarti Juara satu Juara satu Nomor Duanya itu Dari Kalimantan Kalau gak salah Nomor Tiga Dari Kudus Mas Kudus ada Kalau gak salah Kresik Kudus Bank sampah Kresik Kudus Itu juara tiga Tapi Lukisan juga Atau Apa Enggak tahu Dia Mengirim Lombanya Enggak tahu Tapi saya Waktu itu Mengirim Lukisan Butuhnya Pak Jokowi Jadi Mendapat Juara satunya Di situ Dan saat itu Hedianya Ngetrip Mas Alhamdulillah Ngetripnya Kelombok Yang pertama ini Atau yang sudah Berapa kali Kelombok Enggak itu Yang pertama Yang bisa Menjuari Juara satu Yang pertama kali Kelombok Atau Sudah Sebelumnya Sudah Belum Baru pertama kali Mas Kelombok Artinya Hedia itu Digunakan Untuk itu Enggak Emang Hedianya Jalan-jalan Ke sana Jalan-jalan Kelombok Lumayan Terus Saat-saat ini Juga saya sering Mengikuti Lomba-lomba Mas Tapi Pihak Instagram Ya Alhamdulillah Adalah Hediah Dapat-dapat Juga ada Jadi Mengikuti Tentang Lingkungan Tentang Pemanfaatan Itu Saya ikutkan Begitu Ada event Lomba Saya ikutkan Saya ikutkan Saatnya Apa Itu untuk Mencari Koneksi Ling-ling Untuk Kedepannya Sebenarnya 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 penting Artinya Untuk Limbah Plastik Kenapa Harus Limbah Plastik Ya itu Mas Dari awal Tadi Sudah Saya Sampaikan Sekarang Apalagi Pemerintah Sudah Memprogramkan Untuk Pengurangan Limbah Sampah Plastik Sampah Yang tidak Bisa Terure Jadi Untuk Mikir Saya Bagaimana Plastik Ini Bisa Berkurang Dilingkungan Bukannya Kok Kita Apa Kita Tuntaskan Tidak Tapi bagaimana Cara Bisa Mengurangi Mengurangi Membantu Untuk Pengurangan Seperti itu Selama Selama Ini Sudah Di Lukisan Lukisan Ini Dikerjakan Sendiri Atau Ada Mungkin Istilah Pesanan Sake Sudah Mengerjakan Karyawan Alhamdulillah Mas Untuk Karyawan Ini Sementara Dibantu Sama Keluarga Untuk Sistem Apa Proses Pengipangan Plastiknya Sama Kalau Emang Ketetar Mas Kalau Kekurangan Tenaga Saya Mencari Anak Sekolah Mas Apalagi Di saat Pandemi Ini Kan Banyak Anak Sekolah Yang Belajar Dari Rumah Seperti Itu Saya Ajak Mas Jadi Ayo Berlatih Untuk Berkarya Seperti Itu Saya Ajak Untuk Memanfaatkan Plastik Seperti Itu Jadi Saya Ajari Jadi Saya Suruh Membantu Saya Di Samping Keluarga Sama Saat Saya Dikejar Waktu Sama Sang Pemesan Saya Mencari Tenaga Dari Anak Sekolah Yang Saat Ini Lagi Libur Seperti Tapi Sejauh Ini Sudah Ada Edukasi Ke Sekolah Sekolah Atau Kemana Ada Kalau Saat Ini Pandemi Belum Bisa Cuman Sebelumnya Sudah Sudah Di Desa Seperti Untuk Pemanfaatan Bagaimana Pelatihan Untuk Pemanfaatan Plastik Limbah Plastik Kemungkinan Sekolah Juga Kita Membuka Sama Siapa Aja Kalau Saya Belajar Bisa Ya Bisa Saja Mas Orang Biar Mas Gratis Kalau Biar Kapan Saya Bisa Berkunjung Ke Rumah Mas Kalau Gratisan Kita Biar Kapan Kapan Saya Tak Mampir Ke Tayu 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 Tepatnya Di Desa Jepat Loh Kalau Teman Tau Jepat Loh Pati Tayu Pati Saya Juga Kesana Dikit Saya Beri Pati Berarti Kan Agak Dekat Patinya Mana Mas Saya Mas Ke Utara Lagi Jadi Lumayan Dekat Kalau Mampir Kesitu Nanti Saya Coba Mampir Untuk Belajar Limpah Plastik Kalau Bisa Sebelum Pandemi Juga Banyak Anak Sekolah Anak Kuliah Itu Ada Dari Mahasiswa Juga Datang Jadi Dia Ingin Apa Ini Namanya Di Samping Belajar Itu Ada Tugas Tugas Dari Kampus Dari Tugas Sekolah Seperti Itu Tapi Sulit Gak Sebenarnya Untuk Belajar Lukisan Plastik Limpah Kalau Lukisan Itu Emang Agak Sulit Jadi Kalau Kalau Apa Kerajinan Yang Lain Insya Allah Sepat Mas Bisa Cepat Dipelajari Tapi Kalau Lukisan Khusus Emang Karena Itu Agak Membutuhkan Waktu Yang Lama Kalau Lukisan Paling Paling Tidak Memulai Yang Lain Dunduk Kerajinan Seperti Tempat Tisu Sampai Seperti Tempat Tisu Kerajinan Yang Lain Baru Nanti Kalau Memang Sudah Agak Ahli Di Kerajinan Yang Lain Nanti Baru Berpindah Ke Lukisan Ya Intinya Kalau Menurut Saya Sendiri Terakhir Ada Di Lukisan Jadi Awalnya Kita Bikin Seperti Tempat Pensil Celengan Nanti Kalau Sudah Kelihatan Begitu Rapi Kan Untuk Merapikan Cara Prosesnya Kan Kalau Dilihat Sudah Begitu Rapi Jadi Menginjak Ke Yang Lebih Rumit Lebih Rumit Seperti Itu Tapi Apa Ada Basic Apa Menjeninan Dulu Di Istilahnya Tiba-tiba Jadi Peluka Atau Memang Awalnya Dulu Pelukis Ya Awalnya Seneng Gambar Mas Seneng Gambar Cuman Apa Ini Saya Kepingin Melukis Tapi Yang Belum Ada Seperti Itu Tapi Kan Dulu Saya Dengan Informasi Ini Kan Dulu Sempat Pebisnis Sebagai Pebisnis Punya Cafe Kok Tiba-tiba Beralih Yang Dulu Kira-kira Kan Kalau Kayak Lukisan Seperti Itu Kan Dulu Secara Ekonomi Kan Tidak Menjanjikan Daripada Cafe Kenapa Harus Beralih Ya Gimana Ya Mas Dulu Emang Saya Tergugah Dengan Sendirinya Mas Jadi Kepingin Saya Beralih Jadi Kepingin Beralih Terus Kepingin Saya Tekuni Jadi Resiko Jadi Seperti Bahannya Sudah Didapat Jadi Modalnya Tidak Terlalu Besar Terus Resikonya Juga Tidak Begitu Besar Kan Kalau Kita Tekuni Kan Akhirnya Terus Tidak Terlalu Insya Allah Bisa Bisa Untuk Berkembang Kalau Kita Tekuni Tapi Kan Kalau Bisnis Cafe Apalagi Dulu Sudah Berapa Jawadnya Menghasilkan Luar biasa Daripada Kujuk-kujuk Tiba-tiba Senggera Jelas Kita Lakon Kenapa Dia harus Ada Mengambilan Keputusan Seperti Itu Ini Jelas Bisnis Cafe Ini Jelas Artinya Dengan Sudah Berada Titik Puncaknya Setelahnya Sudah Sampai Sejaya Itu Saya Pindah Bisnis Lio Bisnis Lain Dilukisan Ya Ini Mas Pak Ya Itu Tadi Saya Kembalikan Yang Hobi Seneng Jadi Di samping Seneng Terus Bagaimana Caranya Kegiatan Saya Itu Bisa Untuk Membantu Program Pemerintah Pemerintah Juga Bermanfaat Untuk Orang Lain Karena Apa Untuk Lukisannya Juga Mengumpulkan Plastik Tadi Ya Betul Mas Gini Mas Membedayakan Ya Untuk Bahan Ya Mas Untuk Bahan Itu Yang Namanya Bahan Mas Awalnya Saya Bahan Itu Mencari Sendiri Mas Jadi Intinya Saya Mengumpulkan Dari Plastik Bekas Keluarga Tetangga Teman Teman Setelah Itu Eker 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 Seperti Itu Sampai Terus Akhirnya Tak Kumpul Dengan Berjalannya Waktu Tidak Sempat Sendiri Mas Akhirnya Saya Selama Ini Alhamdulillah Saya Juga Punya Pemulung Mas Jadi Satu Pemulung Yang Saya Kasih Bukan Apa Bukan Kasih Kerjaan Cuman Saya Tugasi Dia Juga Cari Rosok Mas Pemulung Tersebut Cari Rosok Terus Saya Ketemu Belio Saya Suruh Untuk Mencari Plastik Pak Jendengan Disamping Cari Rosok Tolong Saya Carikan Plastik Sekalian Kan Gitu Iya Mas Gak Bapalah Itu Nanti Tak Beli Nah Terus Pertama Jendengan Pernah Beli Apa Nyari Plastik Gak Mas Soalnya Gak Laku Plastik Gitu Ya Sekarang Jendengan Cari Plastik Nanti Tak Beli Seperti Itu Jadi Alhamdulillah Di Daerah Saya Sendiri Di Tayu Itu Saya Punya Satu Pemulung Sementara Satu Pemulung Dulu Mas Gitu Jadi Tak Suruh Kumpulin Plastik Kalau Sudah Banyak Terus Saya Ambil Biasanya Berapa Minggu Sekali Itu Gak Mesti Kadang Itu Kalau Dia Sudah Banyak Telepon Mas Mas Plastik Sudah Banyak Terus Ambil Itu Kalau Saya Belinya Mas Itu Per Kelonya Itu Sebenarnya Saya Beli 1500 Per Kilo Plastik Itu Itu Pun Saya Mintanya Enggak Bersih Sebenarnya Minta Bersih Tapi Saya Mintanya Enggak Bersih Soalnya Apa Saya Juga Membantu Pemulung Tersebut Soalnya Dia Juga Apa Ini Ada Kekurangan Anggota Maksudnya Anggota Tubuhnya Dia Kan Tangannya Enggak Ada Satu Jadi Seperti Itu Akhirnya Udah Pak Jenengan Enggak Usah Bersihin Enggak Usah Ncuci Yang Penting Jenengan Cari Yang Kotor Saja Nanti Kalau Sudah Banyak Tinggal Telepon Ambil Seperti Itu Akhirnya Dia Kumpulkan Terus Di rumah Dia Kasian Juga Soalnya Di rumah Dia Merawat Istrinya Sakit Mas Jadi Selama Ini Sampai Saat Ini Sepuluh Tahunan Dia Istrinya Pemulung Saya Itu Di Kata Dokter Itu Diponis Saraf Jadi Penyakitnya Komplikasi Diponis Saraf Jadi Di Samping Dia Mencari Rosok Dia Sakit Gak Bisa Apa Di Tempat Tidur Makanya Saya Mintanya Plastik Yang Kotor Gak Apa Nanti Dari Rumah Saya Cuci Lagi Terus Saya Keringkan Di Itu Di Daerah Saya Sendiri Mas Di Tayu Sana Ada Mas Jadi Nanti Tidak Menutup Kemungkinan Dalam Apa Perkembangan Waktu Perkembangan Perkembangannya Nanti Juga Mau Mencari Pemulung Lagi Jadi Kalau Bisa Nambah Pemulung Lagi Kalau Pesanan Banyak Semua Menteri Pesan Mudah Mudah Masih Satu Langkah Mas Yang Belum Bisa Ketemuin Pak Presiden Yang Belum Bisa Ketemu Mas Masih Satu Langkah Yang Cita Belum Bisa Kesampean Alhamdulillah Kemarin Sempat Membuat Pak Jokowi Memakai Masker Itu Rencana Emang Mau Saya Kirim Mas Tapi Berhubung Kemarin Ada Event Pameran Di Kabupaten Demak Saya Ada Undangan Disuruh Datang Akhirnya Laku Di Demak Mas Laku Di Demak Sama Pejabat Demak Alhamdulillah Disitu Jadi Laku Di Kabupaten Demak Rencana Saya Mau Membuat Foto Pak Jokowi Tapi Dengan Pose Yang Lain Tapi Tetap Pake Masker Soalnya Saat ini Masih Temanya Masih Pandemi Jadi Rencana Ini Nanti Kedepan Juga Saya Kirim Ke Pak Jokowi Langsung Rencana Rencana Juga Mau Pameran Pameran Tunggal Sebenarnya Saya Sudah Ada Tawaran Itu Sebelum Pandemi Itu Saya Sudah Sebelumnya Itu Sebelum Ada Tawaran Saya Mengikuti Pameran Pia Instagram Itu Pameran Dari Rumah Seperti Virtual Seperti Itu Cuman Saat Itu Ya Namanya Kompetisi Ada menang Ada kalah Akhirnya Saya Tidak Bisa Tidak Lolos Tidak Terus Terdengar Dengan Ada Salah Satu Anggota Dewan DPR RI Yang Tau Akhirnya Saya Ditelepon Sudah Tidak Usah Berkecil Hati Tetap Semangat Siapkan Untuk Pameran Tunggal Di kantor DPR RI Seperti Itu Di Fasilitasi Sama Mereka Sama Beliau DPR RI Di kantir Gedung DPR RI Begitu Saya Sudah Persiapan Mas Mau Melangkah Kesana Akhirnya Ada Pandemi Datang Oh Seperti Itu Keburu Ada Pandemi Akhirnya Saya Cancel Terus Kemarin Sebenarnya Juga Mau Mengadakan Pameran Pameran Tunggal Atau Pameran Amal Itu Saya Awali Dari Daerah Dulu Jadi Setelah Saya Dapat Tawaran Dari Anggota DPR RI Itu Saya Cancel Terus Saya Catat Dulu Yang Penting Tidak Hilang Dulu Rencana Saya Konsep Saya Mau Tak Awali Dari Daerah Dulu Jangan Langsung Melangkah Mungkin Gusti Allah Belum Merindui Ke sana Akhirnya Saya Pengen Konsep Saya Saya Rubah Saya Kepengen Terima Dari Sampah Sampah Nasional Mau Mengadakan Pameran Amal Atau Pameran Tunggal Di Kantor DPRD Pati Pameran Amal Untuk Siapa Ya Itu Tadi Saya Kepengen Membuat Pameran Amal Untuk Donasi Mengumpulkan Donasi Saya Apa Saya Salurkan Ke Pemulung Tersebut Pemulung Saya Tadi Pemulung Tadi Karena Memang Kondisinya Seperti Itu Jadi Mas Tergera Bagaimana Bisa Membantu Dari Sisi Jeningan Karena Bisa Melakukan Pameran Tunggal Dirasa Bisa Jadi Itu Menjadi Jalannya Ya Itu Sebenarnya Gini Belum Mas Gini Rencana Kemarin Sampah Nasional Terus Saya Membuat Kota Amal Jadi Seikhlasnya Nanti Setelah Dapatnya Berapa Terus Saya Salurkan Semua Pemulung Terus Setelah Itu Ijinnya Sudah Ada Sebenarnya Tapi Di Daerah Kabupaten Ada Bencana Banjir Pas Barengan Barengan Jadinya Terus Mundur lagi Gak Apa-apa Insya Allah Waktunya Nanti Ada Lagi Sebenarnya Kemarin Konsep Saya Ada Tiga Titik Konsep Saya Itu Satu Di Padi Kedua Di Semarang Di Provinsi Ada Empat Titik Setelah Itu Di Kantor Gebernuran Kantor Gebernuran Terus DPR Puncanya Di Sana Tapi Berhubung Kemarin Ada Banjir Akhirnya Saya Cancer Lagi Seperti Itu Ya Gak Apa-apa Tapi Saya Tetap Yakin Optimis Suatu Saat Pasti Bisa Apalagi Apa Itu Kebaikan Saya Kira Itu Nanti Terwujud Amin Semoga Kita Berdoa Berusaha Gimana Kalau untuk Bula Masih Jalan Sepak Bula Kalau Sepak Bula Sekarang Sudah Jadi Penonton Saja Mas Karena Kalau Teman-teman Tahu Beliau Ini Juga Lumayan Berkecimpung Di dunia Bulan Lumayan Beliau Dulu Sempat Bergabung Dengan Sekjen Supporter Sekjen Supporter Apa Kalau Rembang Genster Sekjen Supporter Sepak Bula Rembang PSCR Dulu Ini PSCR Tapi Sekarang Padih Tapi Tapi Saat ini Saya belum kepikir Untuk Masuk Ke Dunia Seperti Itu Lagi Mas Masih Fokus Di Pemanfaatan Limbah Plastik Dulu Sementara Bula Baru Lihat Nonton Aja dulu Mas Belum Aktif Di Organisasi Mungkin Nanti Di Padi Atau Mau Pindah Lagi Dari Rembang Padi Pindah Lagi Mas Saya Tetap Dipati Istri Dipati Tirem Ini Apa Ini Itu Pati Rembang Gini Mas Saya Mencari Awalnya Mencari Nama Atau Mengambil Nama Untuk Brand Saya Itu Namanya Saya Ambil Tirem Tirem Itu Filosofi Mas Awalnya Saya Punya Filosofi Itu Tirem Itu Seperti Kerang Mas Kerang Tirem Tirem Yang Luarnya Kerangnya Jelek Tapi Dalamnya Rasanya Lezat Harganya Sangat Mahal Itu Saya Ibaratkan Disitu Filosofinya Ada Disitu Tirem Jadi Luarnya Kerangnya Jelek Itu Seperti Sampah Dalamnya Rasanya Lezat Harganya Mahal Itulah Harga Dari Hasil Kerajinan Itu Tirem Itu Pak Tirem Disamping Filosofi Itu Mas Ada Lagi Sebenernya Itu Bener Sampehan Jadi Tirem Pati Rembang Disamping Itu Namanya Ti Pati Istri Saya Rem Rembang Saya Jadi Ada Dua Menggabungkan Menggabungkan Disini Terus Yang ketiga Ada lagi Sebenarnya Cuman Tiga Yang Tak Ambil Arti Nama Tirem Tirem Mati Merem Jadi Kita Harus Selalu Ingat Dengan Kematian Ada Tiga Arti Itu Disitu Cukup Dalam Mati Merem Saya Mengambil Brand Nama Tirem 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 Apa Hak Asasi Apa Hak Haki Mas Sudah Saya Proses Kesana Untuk Workshop Sama Hasil Karyanya Ini Target Kedepan Seperti Apa Untuk Limbah Ini Limbah Plastik Ya Targetnya Saya Tetap Fokus Mas Untuk Fokus Pemanfaatan Limbah Plastik Dan Nantinya Saya Juga Punya Angan Cita Cita Itu Ada Di 2024 Mas Ini Bukan Politik Mas 2024 Seanya-seanya Berkecimpung Di Plastik Di Limbah Mas Ini Target Puncaknya Lukisan Nanti Ada Di 2024 Insya Allah Nanti Ada Mas 2024 Kepengen Membuat Sesuatu Yang Berbahan Dari Limbah Plastik Nanti Saya Kerjakan Saya Proses Di Tahun 2024 2024 Membikin Kejutan Membikin Kejutan Di Tahun 2024 Insya Itu Nanti Nasional Mudah-mudahan Nasional Di Situ Ini Teman-teman Saya Tunjukin Dulu Lukisannya Ini Salah satu Hasilnya Beberapa Sebenarnya Banyak Tapi Yang Kebetulan Yang Terbawa Ini Sebenarnya Ini Lumayan Ukurannya Ini Ukuran 40x60 Senti Mas Segini 60 Senti Mas Ini Harganya 1 juta 1 juta 1 juta Mas 1 juta Segini Butuh Keresek Berapa Ini Kurang lebih Butuh Keresek 150 Yang Kantong Keresek Yang Ukuran Ini Mas Apa Yang Dipakai Untuk Selamatan Yang Kecil Sukuran Seperti Itu Sedang Seperti Itu Jadi Butuh Berapa Ratus 150 Kurang lebih 150 Untuk 40x60 Senti Ini Banyak Plastik Soalnya Apa Mas Sistim Sistem Kelabang Sistem Di Kepang Jadi Plastik Dipotong Potong Terus Di Kepang Di Kelabang Terus Baru Ditambar Makanya Membutuhkan Plastik Banyak Membutuhkan Waktu Agak Lama Kalau Kalau Mainnya Enggak Di Kelabang Mungkin Cuma Sedikit Jadi Untuk Pengurangan Sampah Plastik Cuma Sedikit Karena Ini Ada Proses Kelabang Proses Kepang Kelabang Jadi Membutuhkan Limbah Plastik Yang Lumayan Banyak Sehingga Kalau Untuk Pengurangan Sampah Cukup Lumayan Untuk Satu Lukisan Bisa Mengurangi 150 Sampah Plastik Setidaknya Segitu Untuk Harganya Kalau Segini Tadi Serah Rp Juta Sekitar Sekitu Kalau Menawar Boleh Tapi Tidak Diberikan Patokan Kayaknya Harganya Kalau Teman-teman Mau Buat Lukisan Boleh Nanti Tinggal Posen Saja Kemas Jafar Nanti Hubungi Saya Saya Jadi Maklar Oke Terima kasih Atas Kehadiran Mas Jafar Podcast Juna Merah Mudah-mudahan Ini bisa Memberikan Berasal Pada Teman-teman Semua Yang Melihat Podcast Sedina Merah Ini Setidaknya Apa Kita Jika Mau Itu Bisa Melakukan Sesuatu Yang Baik Untuk Lingkungan Atau Hal Lainya Seperti Hal Tadi Bagaimana Cara Kita Mengurangi Sampah Dengan Cara Yang Berbeda Bahkan Bukan Hanya Mengurangi Saja Tetapi Bisa Menjadi Nilai Ekonomi Bagi Masyarakat Nah Teman-teman Juga Saya yakin Jika Mau Berkreasi Juga Bisa Seperti Mas Jafar Lapid Ini Dan Mudah-mudahan Kedepannya Tersukses Mas Amin Mas Doanya Mas Kira-nya 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 Mau Nyalon Di 2024 Tapi Mudah-mudahan Sukses Di Keseharianya Amin Khususnya Di Kerajinan Dari Limbah Plastik Resek Ini Sehingga Semakin Banyak Sampah-sampah Dari Plastik Ini Terkurangi Dan Termanfaatkan Menjadi Nilai Ekonomi Yang Lebih Besar Dan Semakin Banyak Juga Warga Sekitar Khusususnya Yang Diberdayakan Untuk Lukisan Ini Terima Kali lagi Terima Kasih Atas Kehadiran Mas Jafar Di Podcast Juna Merah Sama-sama